sebelah sini power Ampli dengan menggunakan IC TDA2030 ini power amplifier untuk speaker R dan L amplifier yang ini sebelah sini ini menggunakan IC TDA2050 ini power Ampli untuk subwoofer kembali dengan teknik siden bermacam-macam teknik ada di sini tentunya sebuah spekulatif marknya polytron tipenya apa ini Hai tipenya PMA 9502 dengan versi PMA 9502 strip FMP ya sebagai aktif polytron kerusakan mati konon ceritanya sebagai aktif ini kemasukan tikus kemungkinan kabel-kabelnya dimakan dan sudah berusaha disambung oleh pemiliknya tapi ternyata tetap tidak berfungsi kita akan coba perbaiki speaker aktif ini sambil kita melihat-lihat ya kita repair and review Oke simak video ini dari awal sampai akhir jangan pernah di-skip ini dia tampilan dari speaker aktif polytron tipe PMA kita coba hidupkan sweet power ada di bagian belakang sudah on tapi tidak ada tanda-tanda indikator menyala berarti kita harus membongkarnya untuk memperbaiki ternyata memang benar didalamnya sudah dilakukan beberapa penyambungan kabel ini ini kebagian dalam dan sepertinya penyambungan juga sudah betul tapi kenapa speaker aktif ini tetap tidak mau hidup tapi kita akan lihat dulu saja tentang isi di dalam speaker speaker aktif ini kita lihat di bagian mainboard ini dulu bagian mainboard terbagi dua ini untuk power supply dan yang sebelah sini dengan pendingin yang cukup besar ini adalah power ampli ada dua sisi yang sebelah sini power ampli dengan menggunakan IC tda2030 ini power amplifier untuk speaker R dan L jadi speaker kiri-kanan sementara power amplifier yang ini sebelah sini ini menggunakan IC tda2050 ini power ampli untuk subwoofer itu speaker subwoofer nya ada di dalam dua buah IC disusun secara btl kemudian bagian bluetooth dan equalizer atau pengatur nada serta mic ada di mana kemungkinan ada di bagian dalam sana di belakang speaker kabel-kabel yang diputus oleh tikus ini sudah disambung dengan benar tapi speaker aktif ini tetap tidak mau on jadi kita harus memperbaiki ini dulu ya di sini kita repair dan review jadi kita perbaiki ini dulu untuk melihat ke bagian dalamnya kita lakukan nanti bagian bawahnya PCB mulus ini tapi kenapa tidak mau hidup kita lakukan pengecekan mulai dari jalur kabelnya saya gunakan pusar oke yang sebelah oke kabel oke kemudian melalui switch juga oke Vius sebelum Vius setelah melalui Vius oh ternyata Vius nya terputus ini ini ada Vius yang terputus F501 berada pada jalur AC line tapi putusnya Vius ini apakah disertai dengan ada komponen yang rusak MOSFET atau dioda kita harus cek juga saya akan cek MOSFET nya dulu apakah terjadi shot sepertinya aman ini MOSFET dioda sepertinya ada dioda mencurigakan ini kita lihat ini dioda penyak arah dari tegangan AC 220 dioda ini mencurigakan oh ini kalau kita lihat di sini ada bekas seperti terbakar pada dioda ini PCB dibawah dioda ini terlihat hitam gosong ini sepertinya oh kapasitornya juga kakinya patah ini sepertinya bekas kena kencing tikus jadi terjadi hubung singkat kita cek 4 buah dioda ini kita lepaskan saja untuk mengeceknya 4 buah dioda 4 buah dioda ini shot ini diodanya saya bolak balik saya bolak balik muncuk 1 dioda shot fius berapa ini 2,5 ampere fius 2,5 ampere fius 2,5 ampere dan dioda dioda IN 5 3,9 ampere kita akan ganti mudah-mudahan penyebabnya hanya ini dioda 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 IN 5 3,9 ampere kemudian fius karena tidak punya fius yang model kotak seperti ini saya pakai fius seperti ini saja dioda nanti kita beri kaki kemudian PCB bekas kencing tikus kita bersihkan kapasitor yang kakinya patah kita benahi kemudian dioda kita pasang fius kita pasang ya pemasangan dioda dan fius sudah selesai ini diodanya fiusnya ini kita bisa mencobanya kita berikan baut dua dulu saja supaya lebih aman tidak bergerak kita coba hidupkan mudah-mudahan berhasil kita akan tengok ya ini ada suara jeduk tadi ternyata mau menyala ini sama-sama tulisan standby oke saya coba hidupkan ya menyala function berfungsi ya jadi permasalahan mati teratasi dengan penggantian dioda dan fius sekarang kita akan coba suaranya ya hidupkan out kita pindah bluetooth ya sudah terhubung kita cari musik iya ini keluar suaranya dah saja ini karena apa ini subwoofer saja sementara speaker kiri kanannya tidak dibawa saya gunakan speaker ini sebagai speaker satelit nampak sekali suaranya seperti itu ini yang sebelah tengok bagian dalamnya kita mau tahu speaker nya seperti apa ini ini speaker nya seperti ini tipennya apa ini kurang begitu jelas ya tulisannya mungkin teman-teman bisa membaca sendiri ini diameternya akan saya ukur diameternya berapa ini 6 in ya subwoofer nya menggunakan speaker 6 in lubang pada buzzer flag tempat masuknya tikus sudah saya tidak berikan kawat kasa atau grill ya ini tadi tentang review dan repair speaker aktif polytron disini kita bisa melihat-lihat sambil belajar bersama untuk mempelajari dan ternyata kita berhasil penyebabnya memang mati karena kemasukan tikus kabelnya dimakan tikus tapi ada komponen yang rusak berupa dioda dan fuse karena PCB konslet karena terkena kencing tikus setelah kita ganti pesawat ini bisa hidup kembali bila teman-teman menyukai video ini silahkan berikan like nya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan komen-komen nya selamat menikmati selamat menikmati